Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya ayuhana اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلنا به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا Ya ayuhana الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسله لكم آمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصلاق الحديث كتاب الله وخلال هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشار المر محجساتها وكلا محجسة بدعة وكلا بدعة ضلالة وكلا ضلالة في النار اقلق الله رحماني ورحمكم الله Alhamdulillah Allah SWT masih mempertemukan kita kembali dalam rangka untuk tawassabir haqqi wa tawassabir sober dan dalam rangka untuk tawassabir ilmi asyari'i Semoga Allah SWT selalu menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh Sekarang kita lanjutkan kajian kitab usul sunnah oleh Imam Ahmad bin Hanbar yang mana pada waktu kemarin kita sampai pada pembahasan atau telah membahas tentang iman terhadap takdir Allah SWT Sekarang kita lanjutkan ucapan Imam Ahmad rahim Allah beliau mengatakan dalam poin yang ke-12 yang terakhir beliau mengatakan Sesungguhnya membahas membicarakan tentang masalah takdir apa masalah ru'ya dilihatnya Allah pada hari kiamat dan juga tentang masalah Al-Quran dan selainnya dari masalah-masalah akhidah minasunan dari masalah-masalah akhidah makrohun dibenci wa man hiun anhu dan dilarang artinya membahas masalah-masalah akhidah namun tanpa disertai oleh jalil membahas membicarakan masalah hal-hal yang kita sebutkan tadi tanpa bersandalkan kepada pemahaman yang benar itu makroh hukumnya kata Imam Ahmad sekarang kita lihat penjelasan dari Syekh Al-Walid dalam kurnatnya ini yang pertama asunan Imam Ahmad mengatakan apa artinya asunan di sini asunan dengan makna akhidah ini jauhnya sudah kita jelaskan bahwasannya asunna kata-kata asunna jika dimutlaskan itu kemungkinan bisa empat maknanya yang pertama masalah metode Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sunnah bermakna metode semua jalan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam baik yang tercandung dalam Al-Quran maupun yang tercandung dalam hadis beliau bagaimana beliau bersabda menurut tiba-tiba sunnah di Foresul Sallallahu Alaihi Wasallam barang siapa yang tidak menyukai sunnahku dia bukan dari golongan sunnah di sini maksudnya metode jalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam malah itulah kalau kita mengatakan kita wajib berbentukan teguh dengan sunnah Rasul biasanya wajib berbentukan teguh dengan jalannya Rasul bukan arti sunnah di situ mustahab sebab bagaimana istilah ulama-ulama fikih jika dikerjakan mendapatkan pahala jika ditinggalkan tidak mengapa arti sunnah itu disediakan dengan konteksnya demikian juga kata-kata asunnah di sini itu bukan berarti mustahab tapi berarti akhidah lawan daripada kita kita juga menjelaskan dahulu arti sunnah yaitu hajiz sinonim dengan hadis sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Aku telah meninggalkan kepada kalian dua hal yang jika kalian berpegang teguh dengannya kalian tidak akan tersesat yaitu kita-kita Allah wa sunnah Al-Quran dan sunnah sunnah di sini adalah hadis sebagaimana dalam definisi ulama-ulama hadis yang keempat sunnah jika dimutlakan bisa berarti mustahab jika dikerjakan mendapatkan pahala jika tidak tidak berdosa jadi empat makna daripada kata-kata sunnah jadi kita pahami sesuai dengan konteks pembicaraan jangan disamaratakan antara satu konteks dengan konteks yang lainnya disini disini akunan jamaat dari sunnah itu maknanya akhidat sunnah disini maknanya akhidat apa yang berkaitan dengan masalah tawahid dan manhad metode salah fustoleh fa'inat salafa kamu yuplikuna sunnah salah para pendahulu kita yang soleh bukan yang toleh salah fustoleh dari kalangan para sahabat para tabi'in dan tabi'u taji'in jika mereka mengatakan kata-kata sunnah itu bisa berarti al-akhidah waliza yusanyipuna kutub wa yusamunaha bis sunnah oleh kanya mereka ketika mengarang kitab-kitab masalah akhidat mereka berjudul dengan kitab-kitab as-sunnah mislu as-sunnah ini punya bi-asim contohnya kitab yang berjudul as-sunnah dikarang oleh ibna bi-asim demikian juga as-sunnah karangan abdullabi imam ahmad anak imam ahmad punya kitab namanya as-sunnah dalam dua jilid yang satunya tadi satu jilid wa sunnah limar wazi kitab sunnah karangan imam al-marwazi as-shari'in satu jilid juga tentang masalah akhidat wa sunnah nidhni syahim wa sunnah lil khalal dalam tiga jilid semua kitab-kitab itu mereka beri nama as-sunnah semua mereka ini adalah ulama-ulama salat yang mereka mengarang kitab akhidat dan mereka beri nama dengan kitab as-sunnah karena masih banyak lagi seperti syaruh sunnah punya imam balbahari syaruh sunnah atau syaruh itiqal al-sunnah punya al-alikai kemudian syaruh sunnah oleh imam al-bagawi nisah sunnah disitu di katakan as-sunnah namanya adalah as-sunnah tapi maknanya al-akhidat kenapa nama as-sunnah untuk membantah kitab-kitab akhidat yang fitah ya akhidat as-sunnah disini lawan daripada akhidat yang fitah ini diantara penamaan akhidat oleh para ulama kata-kata akhidat atau ilmu akhidat itu punya beberapa nama diantaranya as-sunnah seperti yang kita sebutkan tadi kemudian juga at-tawhid bagaimana seorang ulama yang bernama imam kuzayimah mengarang kitab namanya at-tawhid demikian juga syekhul islam Muhammad bin Abdul Wahab punya kitab namanya kitab-tawhid kitab-tawhid itu sinonim dengan akhidat demikian juga al-iman ini nama lain daripada akhidat sebagaimana seorang ulama bernama imnamanjah punya kitab namanya al-iman dan diantar nama akhidat juga as-syariah sebagaimana yang kita sebutkan dahulu punya imam al-ajuri yang hidup pada abad 4 hijriah punya kitab namanya as-syariah kemudian juga kitab al-ibana punyanya Abu Hasan al-asyari yang sudah bertobat dari as-arinya punya kitab al-ibana demikian juga ini baktab punya kitab al-ibana jadi nama lain akhidat itu bisa imam al-iman at-tawhid at-sunnah kemudian al-ibana atau juga at-tawhid namun ada sekarang nama lain daripada akhidat yang dibuat-buat yang dikalang-kalang bukan oleh ulama ahli sunnah yang ini merupakan suatu penyimpangan dalam masalah akhidat yang harus diluruskan yaitu mereka memberi nama akhidat dengan ilmu kalam atau filsafat islam apa ilmu mantis ini penambang-penamaan yang tidak pernah dilakukan oleh ulama salam bahkan sebaliknya mereka mengecam mereka mencela habis-habisan namanya ilmu kalam tersebut diantaranya imam asyafi rahimahullah diantaranya imam-imam ahli sunnah wal jamaah sebagaimana dinukir oleh ibn abil is al-hana di dalam kitab imam asyafi rahimahullah mengatakan hukumanku terhadap orang-orang ahli kalam yang suka belajar ilmu kalam atau yang menyerup pada ilmu kalam adalah dipukul dengan pelepah kurma dan sandal atau kelompon dan dikarak dikampung-kampung dan dikabila-kabila kata imam asyafi rahimahullah setelah dikarak diumumkan kepada masyarakat umum bahwa inilah balasan bagi orang-orang yang meninggalkan al-Quran dan sunnah dan dia mempelajari ilmu kalam jadi dari capai imam asyafi ini dapat kita ambil pelajaran yang pertama al-Quran dan sunnah tidak mungkin bisa bercampur dengan ilmu kalam artinya ilmu kalam bukan dari al-Quran dan sunnah namun sesuatu yang saling berseberangan al-Quran dan sunnah dikaran al-ilmu kalam di sebelah ini tidak akan mungkin bisa bercampur makanya salah kalau ada orang mengatakan ilmu kalam termasuk ilmu agama islam bukan tidak semua ilmu yang dinisikan kepada islam itu itu benar harus dilihat apakah sesuai dengan al-Quran dan sunnah apakah ulama-ulama ahli sunnah ulama asyaf mengajarkannya kepada kita atau bahkan menjelang dilihat jauh hal seperti ini sudah jelas Imam Syafi sendiri mengatakan ilmu kalam bukan termasuk ilmu al-Quran dan sunnah bahkan beliau memberikan hukuman dipukul dengan bapak kurma dan terompat ini yang kedua pelajaran yang bisa kita ambil bahwa si al-Quran orang yang menyimpan dari al-Quran sunnah itu bukan hanya sekedar diperingatkan manusia akan sehayanya kalau ada kolifah kaum muslimin kalau ada pemimpin kaum muslimin sebagaimana jauhlu itu mereka berhak untuk berikan sanksi yang dinamakan oleh para ulama atazir hukuman yang belum ditutupkan dalam al-Quran dan hadis yang bisa diisihat oleh para ulama oleh katulah kalau kita lihat para ulama-ulama ahli sunnah bukan saja mereka hanya membantah ahli bid'ah dengan buku-buku namun mereka berfakwa kepada penguasa pada zaman mereka untuk menghukum berat mendikan sanksi yang berat kepada para penyesat umat diantaranya fakwa Abdullah bin Mubarak seorang ulama jabi'in menfakwakan kepada khalifah Hisham bin Abdel Malik yang mana Hisham bin Abdel Malik menyuruh gubernurnya yang bernama Khalid bin Abdillah Al-Qasri untuk apa untuk menyembelih penyesat umat yaitu yang bernama Ja'ad bin Jirham diantaranya inokasi dalam bijaya wanihaya Khalid bin Abdel Al-Qasri ketika beliau berfutbah karena waktu itu yang berfutbah biasanya gubernur apa mungkin kaum muslimi berfutbah beliau kemudian diselah-selah khutbahnya beliau mengatakan Ya Yuhannas Jatuh kataballahu berhayakum wahai manusia pergilah kalian dan sembelihlah sesembelian kalian semoga Allah menerima sesembelian-sembelian kalian atau korban-korban kalian namun saya sekarang akan menyembelih namanya Ja'ad bin Jirham karena dia meyakini Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai khanil dan dia juga meyakini bahasanya Allah tidak berbicara kepada Nabi Musa lalu beliau pun turun dari Mimba disembelih dengan pegang beliau ini balasan sangsi bagi penyesat umat orang yang berjinah saja dirajan orang yang membunuh orang dibunuh lebih dari itu Alifidah dia tidak membunuh orang namun membunuh hatinya dengan memberikan subah-subah memberikan kerancuan-kerancuan dalam masalah agama merusak akhidat yang mana rusaknya akhidat lebih rusak lebih bahaya daripada rusaknya jasad manusia makanya para ulama bersikap terhadap penyesat umat tidak sembarang kalau kita sekarang ini hanya bisa berbicara hanya bisa membantah lewat buku atau lewat muhabara ini masih dikatakan keras sama sebagian orang orang-orang yang ekstrim memecah beliau umat sebetulnya ini masih kurang dibandingkan ulama-ulama al-sunnah wal-jamadu memang inilah yang dikatakan al-islamu gharib dalam keadaan terakhir yang dilakukan ulama al-sunnah yang mengecam al-bit'ah dikatakan ekstrim sedangkan mereka membiarkan pemukaran di mana membiarkan kesesatan di mana kesilikan di mana inilah jadinya umat islam sekarang ini dibiarkan akhidat dirusak dibiarkan sunnah nabi di lecehkan tanpa ada yang mau membangkannya illama rahimahullah makanya kita ikuti jejak salaf kalau kita memulia sebagaimana yang dikatakan oleh imam malik rahimahullah tidak akan baik akhir umat ini kecuali yang memperbaiki umat-umat yang pertama yaitu para sahabat menerapkan sunnah nabi menghidupkan sunnah nabi sallam membangkannya bid'ah dan membantah kesilikan dan juga alir bid'ah dengan apa yang kita mampu memang sekarang kita tidak mampu untuk memberikan sanksi dengan hukuman yang dilakukan oleh para salat namun cukup bagi kita untuk memberikan peringatan kepada umat jangan sampai tersesat seperti kesesatan mereka dan ini tidak boleh kita jadikan sebagai bahan cacian bahan gunjingan bahwasannya orang-orang itu ekwin memencah umat dan lain sebagainya sehingga kalau tidak ada bantahan mereka pun mengatakan inilah islam yang benar katanya padahal islam dalam Al-Quran ini banyak sekali bantahan Allah terhadap orang-orang musrik terhadap orang-orang yang menyimpan dari sunnah rasul sallallahu alaihi wassalam ini yang dikatakan oleh imam syafir rahimullah bahwasannya ilmu kalam bukan termasuk dari ilmu agama bukan termasuk ilmu Al-Quran dan sunnah nabi sallallahu alaihi wassalam makanya selainnya bagi kaum muslimin untuk melajari ilmu-ilmu kalam tersebut apalagi kalau kita lihat pada zaman sekarang banyak sekali kaum muslimin yang terjumur dalam hal ini mereka mengira ilmu kalam ilmu filsafat termasuk dalam Islam mereka mengatakan filsafat Islam Islam tidak pernah mengenal filsafat filsafat itu berasal dari Romawi ataupun Tersia bukan dari Islam didatangkan untuk merusak Islam dari dari dalam namun sangat disayangkan ilmu-ilmu tersebut banyak dihajarkan di sebagian pondok bodok petantren bahkan di universitas-universitas Islam mereka tidak tahu bahwasannya itu bukan termasuk ilmu Islam bahkan para ulama mengerja mereka bahkan bukan mereka menamakan ilmu tidak dengan ilmu kalam bahkan mereka memberikan judul buku mereka Jammul Kalam tentang selahan terhadap ilmu kalam ini ada buku yang bernama Jammul Kalam yang dikorang imam Al-Harwi mereka banyak sekali mencela ilmu ilmu kalam bahkan para ulama-ulama ilmu kalam sebagai mereka di akhir akhirnya menyesal kenapa mereka belajar ilmu filsafat belajar ilmu ilmu kalam diantaranya arazi disebutkan oleh Nabi Is di dalam kitab beliau syarhu akilatuhawiyah beliau mengatakan ikdamul ukuli ikalu nihayatu ikdamil ukuli ikalu puncak daripada mengandalkan akal karena ilmu kalam itu sebagaimana namanya kalam Juma'ah ucapan saja kalam itu adalah apa kata beliau nihayatu ikdamil ikalu ikalu puncak daripada mengandalkan akal itu ikal kebingungan usaha manusia itu adalah kesesatan yaitu alih kalam bilang mengatakan juga al-razi ulama'nya ilmu kalam mengatakan ruh-ruh kita jiwa-jiwa kita ini dalam keadaan terhasil meskipun di dalam diri kita artinya ke dalam kebingungan ketika belajar ilmu kalam tersebut dan hasil apa yang kita capai hanyalah azab musibah wawabalu dan bencana walang nastafid min baktina kula umbin nasi wa anjamana fihi tilawakal dan tidaklah kita mengambil faidah dari menuntur ilmu kalam kecuali anjamana kita hanya mengumumkan tilawakal ucapannya filosof-filosof dan sebagainya tidak ada kuala Allah Rasulullah asing apa dalam kegelisahan dan kegunda bulan itulah akhir daripada mempelajari ilmu kalam dan ini ditaksikan oleh para ulama ulama al-kalam sendiri mereka merasa ilmu kalam tidak bermanfaat bagaimana dikatakan para ulama yang lain kemudian disini imam ahmad mengatakan membahas akhidat tanpa dalil tanpa ilmu itu makruh apa arti makruh dikatakan disini al-karoh hatuhuna karoh hatuh tahmin para ulama itu membagi makruh itu ada dua dalam lapar-lapar mereka itu makruh bisa jadi haram bisa jadi sebagaimana istilah yang makruh yaitu apabila ditinggalkan itu lebih lebih utama namun makruh di dalam istilah imam ahmad ini adalah haram maka harus kita tempatkan pada tempatnya kata-kata makruh itu bukan berarti yang selalu kita pahami jika ditinggalkan itu lebih utama namun ada istilah makruh itu artinya haram seperti yang dikatakan imam ahmad disini wal karahatuhuna karahatuh tahrim limayatin yang nusul sinnahi wa anal asla finnahi anna yaktadit tahrim injal jumbur karohat ini namanya haram karena ada nas-nas yang melarang kita untuk mengatakan sesuatu tentang agama tentang kita tambahin itu haram wa anal asla finnahi anna yaktadit tahrim dalam istilah ulama usul fiti secara asal kalau ada larangan itu hukumnya haram bukan makruh seperti yang kita pahami kalau ditinggalkan lebih utama sebagaimana Allah bersilman dalam surat al-isra' ketika Allah menjelaskan walau taqragu zina walau taqul amwal aliyatin kemudian terakhirnya Allah bersilman kullu zhalika kana sayyi wa inda rabbika makruha semuanya itu mendekati zina memakan hata anak yakin berkata benak Allah tanpa ilmu semuanya kata Allah kullu zhalika kana indahu kullu zhalika kana sayyi wa inda rabbika makruha semua itu di sijarahmu adalah makruha makruh disini bukan jina yang diperjakan boleh namun ditinggalkan di utama tidak arti makruha disini adalah haram yang berbuat jina haram bukan makruh hukumnya makanya harus kita pahami kata-kata makruh jika diingatkan para ulama itu dilihat apa maksud daripada makruh tersebut disini artinya haram berbicara tanpa ilmu tentang masalah agama ini hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh imnul qayyim rahimallah dalam kitab beliau iklamun wakilin jilin yang kedua halaman 81 beliau mengatakan wassalafu kamu yastakmirun al-karoha fi makna halari usul minatfihi fi kalamillahi warasuli jahulu para salafus oleh mereka menggunakan lafat karoha makruh itu sebagaimana yang dipakai oleh Allah dan rasulnya makruh disitu adalah haram hukumnya namun sebagian orang belakangan membuat istilah makruh ini untuk hal-hal yang bukan haram namun kalau ditinggalkan lebih utama namun sangat disayangkan sebagian orang inilah gunakan ucapan para ulama misalnya ada seorang mengatakan ini makruh ulama yang dahulu mengatakan makruh dikatakan kalau dikerjakan tidak apa-apa namun kalau ditinggalkan itu lebih utama bukan haram ini salah pengertian kata imam khuyim rahimullah sebagaimana kalau ada orang punya taring sedangkan kalajengkin punya racun ini salah gunakan sebagai orang untuk mengatakan imam ahmad mengatakan makruh saja memakan ular itu padahal itulah ulama salat kalau mengatakan makruh itu artinya haram ini sebagaimana disebutkan yukuyim beliau mengatakan padahal imam ahmad mengatakan haram untuk makan daging ular maupun daging kalajengkin ini harus diluruskan kembali juga tentang masalah itulah makruh makruh kalau itulah ulama salat dahulu kebanyakannya bermakna al-haram sebagaimana yang dipakai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya kemudian disini katakan membahas masalah takdir masalah akhidah-akhidah itu dilarang maknanya apa yakni maksudnya adalah menjadikan bahan perdebatan akhidah sudah jelas namun masih diperdebatkan apakah Allah di atas aras atau dimana ini sebat pusir yang diharamkan oleh para ulama dan kita sedang pelajari bahwasannya rasul dan para sahabat mereka membahas membicarakan masalah namun dengan ilmu dan dengan jahil bukan dengan apa cepat pusir bukan dengan akal-akalan bukan dengan hawanaku Allah berziman dalam surat al-isra ayat 36 janganlah engkau mengikuti apa yang engkau tidak memiliki pengetahuan tentangnya dan juga di dalam surat Allah berziman kalau berziman yang artinya katakanlah sesungguhnya yang nampak maupun yang tersembunyi josa dan kecurangan atau keberiman dan Allah mengharamkan kesirikat yang kalian lihat miliki ini betenangnya dan yang keempat kata Allah josa yang keempat dan yang paling punca kata para ulama yaitu kalian berkata tentang agama Allah tentang akhidah tentang masalah tawhid tanpa tanpa ini kata Imam Qalim Rahim dalam kitab ilamul muafiin bahwasannya Allah dalam ayat ini selalui al-Arab ayat 31 membagi dosa menjadi 4 tingkatan yang pertama kesegian seperti zina atau yang lainnya kemudian al-isma dosa-dosa yang lain selain itu pembunuhan dan sebagainya ini yang tingkatan yang kedua yang lebih tinggi lagi setingkatan yang ketiga yang paling tinggi dari keduanya adalah akhirik menyukurkan Allah beribadah kepada Allah berdoa kepada Allah beristiru kepada Allah ini dosa yang ketiga yang paling bahaya kata Imam Qalim berbicara tentang agama tanpa ilmu tanpa jalil ini disyariatkan ini dibolehkan ini dihalalkan ini diharamkan tanpa jalil padahal agama itu turun dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW bukan dengan pendapat-pendapat kita maka yang paling berbahaya berbicara tanpa ilmu dalam masalah agama ini maka wajib untuk kita berhati-hati tentang masalah fatwa tentang masalah mengatakan tentang agama Allah tentang hukum tentang akhidah tanpa tanpa ilmu melihatnya itulah disini Nabi juga mengatakan tentang masalah takdir apabila disebutkan tentang masalah takdir maka jaga lisan kalian jangan berbicara tanpa tanpa ilmu bukan berarti tidak boleh berbicara dengan masalah takdir boleh berbicara dengan masalah takdir kenapa? karena Allah juga berbicara tentang masalah takdir dalam Al-Quran sesungguhnya kami ceritakan sesuatu dengan takdirnya kata Allah Allah berbicara membahas tentang masalah takdir dan juga Rasul membahas masalah takdir cuma yang dilarang berbicara tentang takdir tanpa ini dan juga masalah-masalah akhidah yang lainnya kemudian disini Imam Ahmad mengatakan kata beliau seseorang meskipun terkadang ucapannya itu benar sesuai dengan sunnah cuma kalau caranya tidak sesuai dengan sunnah maka dia bukan ahli sunnah sampai dia meninggalkan jebat kukir dan sampai dia pasrah dan tunduk kepada sunnah Nabi SAW wa yu'minu bil asad beriman dengan hadis-hadis Nabi SAW wa salam kemudian begini katakan makna apa makna ucapan yang maha tersebut anna hula buddha min syariyatil wasila ala wahya taslimin kita wa sunnah seseorang kalau dia punya tujuan yang baik haruslah dengan cara yang baik apa cara yang baik itu cara yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW wa salam meskipun tujuannya baik namun kalau cara-cara menyelisi Al-Quran dan sunnah dan mungkin dia sukses meraih tujuannya itu tetap dikatakan Al-Imam Ahmad layi samin ahli sunnah dia bukan termasuk ahli ahli sunnah kalau kita mungkin bisa mengambil contoh dalam masa da'wah pernah ditanyakan kepada Syekhul Islam yang ini ya rahimahullah ada seorang yang ditopohkan oleh masyarakat ada seorang yang diangkat sebagai seorang alim sebagai mufti dia pernah berdakwa kepada para pemuda yang suka berbuat masyarakat ada yang mencuri ada yang suka berjinah ada yang suka merampok dan lain sebagainya dia dalam berdakwa berhasil memberikan hidayah kepada para pemuda yang berbuat masyarakat tersebut dengan cara apa? dengan cara mengumpulkan mereka dan diajarkan asana yaitu nasih melakukan lagu-lagu islam atau menyenanggungkan kosidah-kosidah sehingga mereka para pemuda tersebut bertobat kepada Allah SWT sehingga mereka ragin sholat dan sebagainya Syekhul Islam mengatakan setelah mengatakan Alhamdulillah Rabbil Alamin dia mengatakan bahwasannya agama itu telah sempurna Rasulullah Islam telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara berdakwa kata beliau meskipun orang itu berhasil memberikan hidayah menyelamatkan para pemuda dari kemahsiatan namun kalau dia cara salahnya caranya apa? bukan sebagaimana cara Rasul pada Rasul kata beliau itu berdakwa kepada orang-orang kafir kepada orang musyik lebih berjad daripada pemuda tersebut namun bukan diajari asana bukan diajari senandungan apa? nakid atau kosidah-kosidah meskipun tujuannya apa? jadi inilah kita mengetahui tujuan yang baik tidak menghalalkan segala cara misalnya dalam berdakwa Rasul pertama kali sebagaimana kita sebutkan dahulu jakwa pertama kali dengan tawhid imannya dikuatkan akhirnya dimurnikan dahulu sebagaimana yang Rasul juga perintahkan kepada para sahabatnya ketika mengutus Mu'ad bin Jabal Nabi saya mengatakan Ya Mu'ad inna kata si ahlam kitab fal yakun awal amat sa'da'um syaharatu Allah ilahilallah azam riwayat amni wahidullah wahai Mu'ad aku akan menjatangi ahli kitab ketika di Yemen diutus di negeri Yemen Nabi murwasid kepada Mu'ad Abu Jabal aku akan melatangi orang-orang ahli kitab maka jadikan jakwa pertama kali adalah amni wahidullah agar mereka bertawah kepada Allah agar mereka bersyaharat Allah ilah akhidah dahulu ini jakwanya Rasul dan para sahabatnya yang sudah kita jelaskan kemarin nah kalau ada orang mengatakan wah kalau kita berdakwa tawhid membasmi kekirikan banyak rintangan dan halangan banyak orang nanti akan lari dari jakwa itu jakwa tawhid memecah belak umat maka tidak usah kita jakwa tawhid dahulu jakwa akhlak saja kalau seandainya orang ini berhasil dalam jakwan akhlaknya orang baik tetap dikatakan oleh para ulama dia salah karena menyelisih jalannya Rasul sallallahu wali sallallahu karena keberhasilan bukanlah hal yang menunjukkan akan kebenaran orang mencuri terkadang berhasil banyak orang-orang korupsi berhasil luar negeri namun menunjukkan itu sesuatu yang yang hak maka kata ulama kalau kita mau tujuan yang baik sekarang juga yang baik biar kita mendapatkan sebagainya juga dikatakan meskipun terkadang dia benar dalam mengucapkan namun ngawur dalam masalah agama tetap dikatakan dia salah dia bukan termasuk ahli sunnah wal jama' ini yang harus kita pahami karena sekarang banyak orang-orang terutama dalam masa jakwa meskipun yang berhasil cuma kalau sekali lagi menyelisi sunnah rasul menyelisi jakwanya rasul menyelisi metodenya rasul maka tidak bisa dikatakan sebagai sesuatu yang hak meskipun sukses dalam berjakwa karena suksesan bukan jalil akan suatu kebenaran kebenaran diukur dengan al-quran dan sunnah nabi sallahu alihi was kata beliau meskipun dia benar ucapannya sesuai dengan sunnah dia bukan al-sunnah sampai dia meninggalkan jebat kusir misalnya ada seseorang dia kerjaannya jebat-jebat terus meskipun keadaan dia menang meskipun dia bisa menolong kebenaran cuma kalau kebiasanya sudah suka jebat kusir meskipun tidak ada masalahnya meskipun dia jokin terdebat tetap katakan imam akh makanya dia bukan termasuk al-sunnah sampai dia meninggalkan debat apalagi orang-orang yang tidak tahu ilmah agama lalu lancang berani untuk mendebat al-widah ini sangat dikhawatirkan oleh para para ulama ini diantara ciri al-sunnah meninggalkan debat kusir dan dia pasrah tumbuh kepada sunnah nabi s.a.s tidak banyak ratu terhadap hadis-hadis nabi s.a.s terima dengan asar asar ini adalah hadis-hadis nabi s.a.s kemudian di dalam hadis sebutkan tidak tersesat kelompok seseorang setelah dibi petunjuk kecuali karena utul jajalah karena dia pintar berdebat hobinya debat kusir orang debat kusir meskipun awalnya dia menang meskipun dia bisa menyelamat keagamanya namun satu saat dia akan kalah karena kita tidak tahu hati kita itu akan kemana jika diajak berdebat suatu saat hati kita lemah lalu masuk ke dalamnya musuh-musuh al-suna wal-jama' tinggal kita hati kita apa-apa hati kita bila mengatakan hati kita itu lemah sedangkan subahat kerancuan-kerancuan kebatilan-kebatilan kesusatan-kesusatan itu sangat menarik hati kita apalagi orang yang pintar retorikanya pintar bidatu dan sebagainya mungkin kita akan terkecoh dari hal tersebut maka dilarang kita untuk banyak berdebat sebetulnya debat dibolehkan namun ada serasaranya dulu kita sudah sebutkan diantaranya kita berilmu tahu tentang ilmu agama kemudian ada makhluk kita dalam berdebat tersebut kita tahu orang ini memang mencari kebenaran kita jaga dialog agar dia mau kembali bukan ada orang yang sudah tahu kebenaran dan menentang diberitahu bagaimanapun juga tidak mau menerima ini kita berdebat biarkan semoga Allah memberi hidayah kalau kita berdebat menyanyiakan waktu kita sedangkan Nabi Yassalam mengatakan termasuk kebaikan Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya percuma kita berdebat sudah susah memakan banyak waktu memakan banyak mungkin tenaga kita namun tidak ada manfaat maka harus dilihat masalah dengan madoraknya kemudian juga tujuannya mencari kebenaran bukan hanya menang kebenaran kemudian kita pindah kepada pembahasan berikutnya poin yang ke-13 Imam Ahmad mengatakan termasuk akidat yang tidak pernah lupa dari kitab-kitab akidat bahwa bawasannya Al-Quran adalah kalam Allah adalah firmannya Allah ucapannya Allah bukan makhluk bukan ucapannya Jibril bukan ucapannya Rasul sallallahu alihi wassalam Al-Quran adalah kalam Allah kata Imam Ahmad tidak selayaknya untuk seorang itu lemah dari mengatakan dia harus mengatakan Al-Quran kalam Allah bukan makhluk karena firman Allah kalam Allah itu tidaklah jauh darinya artinya sifat daripada sifat Allah tidak ada sesuatu dari Allah yaitu sesuatu dari sifatnya yang dikatakan makhluk Allah zatnya adalah Al-Qalik demikian juga dengan sifat-sifatnya sifat-sifat Allah adalah Allah itu sendiri artinya bukan makhluk maka dilarang untuk kita mengatakan kalam Allah itu adalah makhluk mungkin dalam benak kita apa sih manfaatnya kita mengatakan seperti ini yang pertama akidah sepertinya adalah akidahnya Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW nanti akan kita sebutkan dari-dari ini yang kedua kalau kita mengatakan Al-Quran itu makhluk maka seperti ucapan kita bukan hujah tidak bisa jadikan jalil makanya sebagian orang-orang yang memiliki keyakinan Al-Quran makhluk mereka mengatakan Al-Quran ini perlu gerevisi karena sama-sama apa ucapan manusia bisa salah bisa benar ucapannya hanya berlaku pada zaman itu saja ini apa dampak negatif dari akidah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk dan sekarang banyak orang yang mengatakan seperti itu Al-Quran perlu gerevisi ini adalah ucapan yang kufur maka akidah yang ditulis oleh para ulama ini dan buku al-ulama kenang akidah itu tetap berlaku di akidah kapan dan manapun saja karena sampai kapanmu saja menamanya Al-Bid apanya Sankumar pasti ingin merusak akidah kapanmu sini jantanya masalah Al-Quran mereka mengatakan Al-Quran adalah makhluk perlu gerevisi bahkan ada lagi yang mengatakan kitab yang terpenuh dan lain sebagainya na'udhu billahi min dali ini dikatakan wa'iyaka wa'amunah dor taman ahdian rafi sekali lagi amat menekankan hati-hati janganlah kalian berjebak kusir dengan orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk wa'amankolabil laddi wa'irihi wa'amankolab wa'amankolabil laddi makhlukun awalai sabi makhlukin wa'inna mahua kalamullah sahadat sahibu kita kalau ada orang yang mengatakan ucapanku terhadap Al-Quran apa yang lainnya itu bukan kalamullah apa itu kalamullah ragu yang tidak mau menetapkan Al-Quran kalamullah maka dia dikatakan Al-Quran padahal Al-Quran adalah kalamullah karena siapa yang mengatakan bukan kalamullah maka dia adalah rahibu kita ini yang perlu dijelaskan kalau kita mengatakan Al-Quran atau bacaan Al-Quranku ini ada dua kemungkinan makanya para ulama melarang kita untuk mengatakan bacaan Al-Quranku itu makhluk atau bukan makhluk itu dilarang oleh para ulama kenapa bacaan Al-Quran itu ada dua kemungkinan bacaan yang berarti suara kita suara kita adalah makhluk sekarang katakan suara kita itu makhluk namun yang keluar dari baca Al-Quran misalnya Al-Islami dari Al-Qisab suara ini adalah suara itu makhluk namun dari kata-kata tersebut itu adalah kalamullah harus dibedakan demikian juga mushab ini adalah mushab mushab tidak semuanya kalamullah misalnya saja tulisan depannya ini Al-Quran ini bukan kalamullah ini adalah makhluk harus kita bedakan demikian juga sertafnya semuanya dalam makhluk pintanya dalam makhluk yang mana kalamullah kalamullah yang tertulis dalam mushab ini harus kita kita bedakan makanya para ulama berat-jari mengatakan seperti ini jangan mengatakan mushab itu kalamullah karena tidak semua mushab itu kalamullah makanya tidak benar kalau ada orang tersumpah dengan mushab karena mushab bukan semuanya kalamullah tidak boleh kita bersumpah dengan makhluk kalau bersin anabizah berkat 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 siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah dengan selain jat Allah atau sifat Allah maka dia berbuat suatu kesyirikan tidak boleh kita bersumpah dengan mushab kita bersumpah dengan kalamullah dengan Al-Quran jadi sekali lagi harus bedakan dan juga apalagi ada kata pengantar ada ini semuanya bukan kalamullah mushab bukan semuanya kalamullah namun yang kalamullah adalah air-air yang terperagi di dalam maka harus kita bedakan jangan kita campur campur akibat namun cukup kita mengatakan Al-Quran adalah kalamullah kemudian kita dilarang kata Imam Ahmad untuk berdebat dengan orang yang mengatakan Al-Quran kalamullah mendebat Al-Quran itu adalah suatu kekufuran Imam Afahawi juga mengatakan tidak boleh kita terlalu mendalam-dalam tentang jat Allah tentang bagaimananya Allah tentang bagaimana sifat Allah ini tidak boleh kita mendalam-dalamnya karena masalah baik kecuali ada jalilnya misalnya saja Allah mengatakan maka tetaplah wajah Allah punya sifat wajah yang tidak sama dengan wajah makhluknya tidak boleh kita membayangkan bagaimana jatnya Allah tersebut bagaimana wajahnya Allah tersebut karena akal kita tidak bisa sampai kepada itu cukup kita beriman Allah punya wajah yang tidak sama dengan wajah makhluknya sebagaimana yang Allah terimankan tidak boleh kita mendebat itu debat tentang masalah agama ini hukumnya adalah diharamkan debat kursi dalam masalah agama kemudian tidak boleh juga kita berhenti daripada mengatakan Al-Quran itu mungkin kalam Allah mungkin tidak harus kita dengan yakin Al-Quran adalah kalam Allah barang siapa yang ragu maka dia dikatakan bahada suhaibu kita dia adalah suhaibu kita karena apa menyelisi para salah berkuali menyelisi Al-Quran dan Sunnah dan para sahabat para tabin karena semuanya menyatakan Al-Quran adalah kalam Allah tidak boleh ragu makanya dalam masa akhidah tidak boleh kita ragu tidak boleh kita mengatakan mungkin saya benar itu tahu melempong harus kita memiliki punya akhidah yang kuat yang kokoh karena namanya akhidah itu sesuatu yang terikat kuat yang namanya akhidah sesuatu yang terikat kuat kalau ragu bukan namanya akhidah makanya ini perlunya untuk kita belajar dengan akhidah yang yang benar akhidahnya para sahabat Nabi SAW dan para imam-imam Al-Sunnah kalau ada orang yang ragu itu dihukumi seperti orang yang mengatakan Al-Quran makhluh padahal Al-Quran adalah kalam Allah bukan makhluh apa daril bahwasannya Al-Quran adalah kalam Allah ini jemputkan dalam surat al-at-taubah ayat yang ke-6 apabila ada seseorang dari orang-orang musyikin minta perlindungan kepada kamu ayat Muhammad lindungilah dia sampai dia mendengar kalam Allah itu Al-Quran Allah jajah mengatakan ini jalil bahwasannya Al-Quran adalah kalam Allah bukan kalamnya Jibril bukan kalamnya Muhammad sallallahu alihi wassalam kemudian juga selanjutnya surat Al-Arab ayat yang ke-54 Allah berkiman ala lahul khalku wal amruh ketahuilah hak Allah menciptakan dan hak Allah lah untuk memerintah Qala'i bin U'iyyina surat ulama tabi'in yang bernama Sufiyan bin U'iyina mengatakan ala khalku khalku Allah hitabarakat wa ta'ala wal amruh al-Quran Al-Qur'an penciptakan adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala dan Al-Amr yang dimasuk dalam ayat itu adalah Al-Quran di situ Allah membedakan ala lahul khalku wal amruh ketahuilah hak menciptakan itu milik Allah dan hak memerintahkan itu hak Allah subhanahu wa ta'ala dibedakan antara Al-Qur'u wal amruh Al-Qur'u adalah makhluk sedangkan Al-Amr adalah Al-Quran dibedakan berarti apa Al-Quran bukan bukan makhluk dan juga dalam hadis Nabi saya selama disebutkan yaitu pada waktu zikir pagi dan petang Nabi saya selama berzikir ini sangat layak dan sepatutnya untuk kita baca setiap pagi dan petang pendek namun maknanya sangat mendalam sekali manfaatnya sangat banyak sekali yang artinya aku berlindung dengan kalimat kalimat Allah yang sempurna dari kejerikan makhluk-makhlukmu apalagi sekarang banyak kejelekan banyak kejahatan dari golongan jin dan manusia maka selayaknya untuk kita baca sedikit-sedikit seperti ini gak usah pergi ke sukun gak usah pergi ke tukar ramah cukup bagi kita membaca sedikit seperti ini gratis namun banyak maknanya aku berlindung kepada aku berlindung kepada dengan kalimat-kalimat yang sempurna kalimat-kalimat disini artinya Al-Quran kalimat-kalimat Allah disini artinya Al-Quran karena Al-Quran termasuk kalamullah nah disini kata paul lama bahwasannya Al-Quran adalah kalamullah dia bukan makhluk saat ini dia makhluk gak boleh kita berisi azah berlindung dengan dengan makhluk kita harus berlindung dengan Allah subhanahu wa ta'ala gak boleh berlindung dengan makhluk makanya Al-Quran adalah kalimatullah dan dia adalah kalamullah tifat-tifat dari tifat-tifat Allah subhanahu wa ta'ala kemudian kola umat umat mengatakan Al-Quran kalamullah Al-Quran adalah khirmannya Allah maka jangan kalian selewengkan Al-Quran itu dengan akal-akal kalian ya Allah umat berkot tidak-tidak mengatakan Al-Quran kalamullah wa qolil umat malik malik mengatakan Al-Quran kalamullah Al-Quran adalah kalamullah wa istagzak kauluman yakul Al-Quran makhluk dan sangat jelas sekali kalau ada orang mengatakan Al-Quran adalah makhluk kaulah malik yu ja'udorban orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk perlu untuk dikukuli wa yukbas hasta yamud jangan di penjara sampai mati ini bukan masalah yang remeh masalah akhidah seperti ini masalah yang sangat dibesarkan oleh para ulama bukan lalu kita mengatakan wah masalah khilafiyah kukuki saja jangan berbicara jangan khutbah masalah khilafiyah ini sangat menyelisihi akhidah al-Quran wal-Quran bahkan kita kalau berbicara masalah ini dalam pengajian ini belum seberapa imam malik mengatakan lu ja'udorban dipukuli dan dipenjara sampai mati ini ucapan imam seserah kita mengikut ucapan imam al-Quran atau menyukai orang-orang yang sok keminta dalam masalah agama ini mengatakan masalah akhidah masalah khilafiyah atau yang lain yang lainnya masalah dunia dan masalah keselamatan akhidah kita dan ini juga kesepakatan ahli sunnah mereka mengatakan banyak siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk mengatakan ini kesepakatan tidak boleh diselisihi sama sekali jadi bukan sekian apa yang kita kasih pada hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah telah mengatakan akhidah kita sampai akhir ayat kita wa'atul da'wana an'alhamdulillah rupiah alamin wassalamualaikum